Intro Senang sekali saya bisa ada di tempat ini, bisa menyiapkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan apa yang jadi remah Tuhan yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya. Tema sepanjang bulan ini adalah mengelola dan memindahkan harta atau berkat bangsa-bangsa. Saya merenungkan terus ketika Pastor Philip mencetuskan bahkan kemarin, minggu kemarin dalam Minggu Nubuatan dan saya gak tahu tetapi hati saya kembali diingatkan bahwa kita gak boleh punya mimpi yang kecil tapi kita harus punya mimpi yang besar. Ini bukan berbicara tentang keserakahan atau minta bahwa Tuhan akan berkati kita dengan segala sesuatu bahkan yang mungkin kita gak pernah bisa bayangkan berkat Tuhan akan nyata secara berkat secara jasmani atau secara uang finansial, bukan berbicara masalah itu. Tapi Tuhan sedang melatih kehidupan kita, saya waktu merenungkan ini. Tuhan sedang melatih kehidupan kita untuk kita ini menjadi seorang pengelola yang baik. Kata-kata mengelola dan memindahkan, itu kan semua adalah berbicara tentang pengelola yang punya siapa, onernya adalah Tuhan. Waktu saya merenungkan firman ini Bapak Ibu Saudara, waktu saya merenungkan waktu visi dicetuskan oleh Pastor Philip dan kita juga mendengar itu setiap minggu bahkan, setiap minggu kita dengar sebelum ada pre-service mulai, sebelum ibadah dimulai, pasti ada jingglenya, Pastor Philip akan ngomong gitu ya, tahun disini adalah tahun dimana kita akan menabur doa dan menuai sukacita dan semuanya blablabla. Dan setiap visi disampaikan disana per bulan itu ada disitu, kalau Bapak Ibu sadar. Dan Pastor Philip bawa kita itu untuk kita bisa mengerti gitu, bagaimana kita bisa mengenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa yang mau mengenapi rencana Tuhan bisa angkat tangannya Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa setiap kita bisa mengenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap pribadi masing-masing lebih pribadi, katakan amin. Memindahkan harta itu bukan ngomong tentang kekayaan. Waktu saya berdoa adalah, tapi itu adalah tentang kepercayaan. Setiap kita ini pasti ada sesuatu yang sama, atau mungkin kita ini bisa punya segala sesuatu yang berbeda-beda, tetapi minimal satu hal ini yang kita gak pernah boleh lupakan adalah kita adalah orang-orang yang dipercaya. Selama kita ada, selama kita masih bernafas, sadari itu adalah kesempatan bagi kita. Kita gak bisa berkata bahwa aku ini sudah gak punya kesempatan apa-apa, usahaku ini berantakan, kerjaanku begini. kita gak bisa berkata demikian. Kita gak bisa berkata bahwa, tapi Pak Pastor gak tahu apa yang aku alami, seolah-olah ini aku pengen mati saja. Mati bukanlah sebuah keputusan yang baik. Karena selama kita masih hidup, berarti Tuhan percayakan, dan itu adalah kesempatan untuk kita mengalami kasih anugerahnya. Katakan amin. Selama kita masih hidup apapun masalahnya, Tuhan pasti sertai kita. Selama hati kita, kita terus bawa sama Tuhan. Waktu saya merenungkan ini, Bapak Ibu Saudara, yang sama yang kita miliki adalah setiap kita ini beroleh kesempatan. Kita ini beroleh kesempatan di dalam waktu kita bernafas, kita ini beroleh kesempatan. Dan bagaimana respon kita, nah inilah yang paling penting hari ini. Respon kita itu paling penting dalam kehidupan ini, kita ini mau berespon atau bereaksi. Kita ini mau berespon atau bereaksi. Respon itu kita ini bisa menilai dulu, oke kalau begini saya ditata, tapi kalau reaksi, itu spontan. Langsung spontan. Di dalam kehidupan ini entah baiklah, entah dari, jangan ngomong tentang sesuatu yang masalah terus. Coba kita ngomong dari sisi berkat. Waktu kita diberkati, bagaimana respon kita mengelola berkat? Apakah kita langsung meninggalkan Tuhan? Atau kita bereaksinya apa? Yes, diberkati, kita langsung bilang, ayo kita jalan-jalan. Itu reaksi. Atau reaksi lebih gampangnya begini, kalau kita dicubit langsung gini, aduh. Nah itu reaksi, spontan. Dalam hidup ini, sebagai seorang steward atau pengelola, kita enggak boleh bereaksi, tapi kita harus berespon. Milikilah respon yang benar di dalam kehidupan ini. Kalau Pastor Philip minggu lalu berkata bahwa di ibadah yang kedua itu sangat memecahkan hati saya kembali, saya berkata, kalau Anda bisa lihat di Youtubenya kembali, itu adalah hatinya ditaruh di sana. Gerija ini adalah gerija yang apostolik, yang kita tahu bahwa kita ada di tempat ini, bukan untuk menjadi jemaat yang biasa, tapi jemaat yang dibawa terus, pergi terus jauh, jalan terus sama Tuhan terus, sampai selesai enggak dibiarkan zona nyaman gini santai-santai. Enggak ada. Di GMS kita semua rasanya dipaksa untuk, ayo, come on, come on, come on. Untuk kita menyelesaikan kehendak Tuhan, karena bakal orang yang cuma hanya diam gini aja. Tunggu waktunya. Imannya akan menjadi kering. Imannya cuma hanya punya iman, tapi terus aja. Enggak pertumbuh, enggak ngalami apa-apa, sehingga kehidupan kekristianannya menjadi kehidupan yang biasa-biasa. No feeling. Enggak ada rasa apa-apa. Kita akan jalan, cuma enggak punya apa-apa rasa, cuma ya aku mau jalan, tetapi ya begini aja. Bersyukur tadi di gereja, yang membawa kita terus maju ke depan. Katakan kanan-kanan kiri kayak gini, kita harus kencangkan sapu pengamannya. Karena yakin, saya yakin, waktu kita meresponi dengan benar, Tuhan akan percayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar, katakan amin. Mari kita buka bersama-sama di Matius yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-29. Matius pasal yang ke-25, ayat ke-14 sampai dengan ke-29. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari saya dulu, terus kemudian bergantian, kita bergantian. 14, Bapak Ibu Saudara 15, 16, dan demikian. Sampai selesai, ayat 29. Yang sudah siap, katakan amin. Sebab bahwa kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 15. Coba lihat kanan-kiri. Sedangkan belum. Kalau belum enggak apa-apa, makan firman dulu sama-sama. Kita baca lebih kenceng lagi ya. Coba tengok kanan-kiri, bilang gini, siap. Oke, kita lanjut ya, ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu, yang menjalankan uang lalu, beroleh laba lima talenta. 17. 17. 17. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang Tuhannya. Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta, katanya Tuhan lima talenta, Tuhan percayakan kepada aku, lihat aku telah beroleh laba lima talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu, katanya Tuhan, dua talenta Tuhan percayakan kepada aku, lihat aku telah beroleh laba dua talenta. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu, dan berkata Tuhan aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat dimana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat dimana Tuhan tidak menanam. Maka jawab Tuhannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat dimana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat dimana aku tidak menanam. 27. 27. sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Katakan amin. Katakan amin. Kita bisa melihat, kita bisa membaca bersama-sama, dan mengerti bahwa ini adalah perumpaan tentang hal kerajaan surga. Yesus sedang berbicara kepada murid-muridnya tentang hal kerajaan surga. Membentangkan perumpamaan untuk menjelaskan supaya murid-muridnya itu paham. Paham tentang apa sih? Paham tentang kesempatan yang diberikan kepada murid-muridnya sebetulnya. Yesus bukan ngomong tentang satu talentanya, atau dua talentanya, atau tentang lima talentanya. Yesus sedang ngomong tentang kesempatan yang Tuhan sedang berikan kepada setiap kita. Ini hal kerajaan surga dikatakan demikian. Sama seperti ayat 14, seorang yang mau berpergian ke luar negeri, ia memanggil hamba-hambanya kepadanya, dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada seorang yang mau pergi ke luar negeri, mau jalan-jalan ke sana, dia percayakan hartanya kepada orang-orang, kepada hambanya. Hamba di sini adalah dulos. Hamba di sini adalah dulos. Ini budak. Hamba ini cuma budak. Nggak punya hak apa-apa. Bayangkan ya, kalau kita budak itu nggak digaji. Budak itu nggak digaji. Jadi kerjaannya hanya mengikuti arahan. Dan apa permintaan dari Tuhannya. Kalau nggak ya sudah budak mati ya ditinggal pergi. Tapi seorang budak yang tidak punya hak, seorang budak yang nggak bisa ngapa-ngapain, seolah-olah tidak ada apa-apa, kita seolah dia nggak ngerti. Tiba-tiba dia diambil, tak percayakan ya ini satu, dan dua, dan lima seharusnya. Orang yang tidak punya hak apa-apa, dapat satu talenta, itu udah terima kasih sekali. Itu banyak sekali, karena dia biasa nggak punya apa-apa. Budak itu nggak punya apa-apa. Budak nggak punya apa-apa, tapi dia dikasih kepercayaan sama Tuhan. Ini kelola ya, satu talenta, dua talenta, tiga talenta, lima talenta. Bukan ngomong tentang jumlahnya, tapi ngomong tentang kepercayaannya. Tentang kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Supaya kita sadar, supaya kita ngeh, bahwa setiap kita juga demikian. kita ini seorang yang seharusnya nggak punya apa-apa. Tanpa Tuhan tuh, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak, aku bisa. Oh iya, detik Tuhan ambil sesuatu dari hidupmu, Anda langsung kehilangan. Minimal kalau Anda berkata ini dan itu, nafasmu itu loh. Nafas kita ini loh, ketika Tuhan ngomong stop. Apa yang kau miliki, hartamu nggak berbicara lagi. Uang nggak pernah berbicara lagi. Kita nggak bisa ngomong, aku ini tanpa Tuhan. Duh, setiap orang, ketika kita menghadapi ujung kematian, pasti udah tahu ini aku larinya kemana, takut mati. Orang yang mau sehebat apapun, merasakan juga hal yang sama. Merasakan hal yang sama, aduh ini gimana nih, kalau di ujung kematian, aku harus gimana? Hartaku nggak bisa jadi jaminan buat aku, minimal di sana. Dan kita akan sadar, buat tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Sungguhan tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa, kita cuma hanya bisa berkata, ini kenapa ya? Ini gimana ya? Rasanya kok berat sekali, rasanya kok ini dan itu. Ingatlah, Tuhan kasih satu, mungkin di kita dua atau lima. Jangan pusingan satu, dua, dan limanya. Ingat, kita ini dulos. tak percayakan ya, yang Tuhan mau adalah, berubahlah mentalnya. Jangan jadi mental budak, tapi mentalnya adalah steward. Jangan punya mental budak, yang Tuhan ngomong sama bangsa Israel pun juga sama. Orang nggak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Bukan karena Tuhan tidak menyertai, Tuhan tidak memberkati, tapi bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah, tanah kanaan atau perjanjian, karena bangsa Israel, mentalnya mental budak. Dia pengen dapat sesuatu, cuma hanya yang free aja. Semuanya kalau ini mental ini, sudah dikasih mental ini, tetap mental budak itu, nggak bisa ngapang-ngapain, nggak bisa berkembang lebih lagi, nggak bisa. Makanya isunya adalah, dua jadi empat, lima jadi sepuluh. Dua jadi empat, lima jadi sepuluh, isunya adalah, kalau orang yang punya, ya kan dipercayakan begini, aku cuma bisa begini, nggak bisa apa-apa kan. Tidak ada. Semua yang dipercayakan kepada Tuhan, adalah menurut kesanggupannya. Di garis bawahi, nggak bisa ngomong semuanya, nggak bisa ngomong ini lebih banyak, kalau aku coba, aku punya yang seperti itu. Waktu kita bilang, coba aku seperti itu, kita ada di posisinya yang itu. Belum tentu kita sama hasilnya. karena setiap orang masing-masing, menurut kesanggupannya. Isunya bukan satu, dua, dan lima. Isunya adalah tentang, kesempatan, dan perubahan pola pikir. Bukan lagi budak, tapi sekarang kamu terangkat jadi pengelola. Bukan lagi budak, tapi engkau pengelola. Ya, seringkali nih, apalagi kita orang-orang kerja, kalau ada, bos kita atau atasan kita minta sesuatu, kita kerjakan itu doang. Ya, minta apa ya, aku kerjakan. Ini kerjakannya gitu aja kan. Masalahnya budak ya demikian. Masalahnya Tuhan tidak pengen, orang yang punya iman, atau orang yang dikenal Tuhan, yang sudah dipercayakan kesempatan, cuma hanya sebatas, perintah. Tapi mengusahkan lebih. Makanya Tuhan ngomong demikian, Tuhan datang, bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menyempurnakannya. Tuhan datang, bukan kita ini suruh, Taurat, harus ini, gak boleh berbuat dosa ini nih. Kita gak berbuat dosa, bukan karena perintah Tuhan, tapi kita gak berbuat dosa, karena kita sayang sama orang yang kita sayangi. Amin. Amin. Kita gak berbuat dosa, kita gak menyakiti orang-orang yang kita ini sayangi. Bukan lagi ngomong boleh, gak boleh. Aduh kalau ikut Tuhan, gak enak, gak bebas, gak bisa ini, gak bisa itu. Aku harus tinggal, seolah aku serohani hidupnya. No, no, no. Kalau kita tinggal dalam konsep yang demikian, makanya Tuhan ngomong, seolah perintahnya jadi berat, padahal Tuhan ngomong perintah itu gak berat. Karena apa? Kalau kamu bisa mengasihi aku, dan kamu kenal kasihku itu. Bahwa aku mengasihi kamu dengan segenap hidupku, tak berikan semua. Bahkan, segala sesuatu aku mati di atas keus salib. Untuk tebus dosamu dan dosaku. Tuhan ngomong demikian sama kita. Kalau kita sadar hal itu, Bapak Ibu Saudara, kita ngerti semua karena andugrah Tuhan. Saya pernah, Bapak Ibu Saudara, sekali saya itu, pernah marah sama anak saya. Saya marah sekali. Terus malam-malam semua pada tidur semua. Terus saya duduk di depan TV. Terus saya lihat, saya doa Bapak Saro sebentar, doa lagi. Terus tiba-tiba orang berbicara. Masuk ke kamar anakmu. Saya masuk ke kamar anak saya. Terus saya lihat dia lagi tidur gitu ya. Enak ya, kamu habis dimarahi tidur ya. Daddy lo yang marahin. Sedih. Kenapa sampai harus dimarahi? Sedih gitu, mellow banget rasanya. Tuhan ngomong gini, sudah besar ya. Anaknya sudah besar. Udah lebih besar dari maminya. Gede banget anak saya, bukan gede banget. Besar lah. Udah besar, udah tinggi, sudah besar gitu. Jadi saya lihat gitu dan bilang, kamu pernah punya mimpi enggak? Anakmu itu besar segitu. Ternyata bisa bayangkan enggak dulu waktu kamu gedong? Bayangkan si besar, tapi enggak besar gini ya. Besarnya segini atau sebelah. Saya ditegur sama Tuhan begini. Itu anugerah yang kamu berikan. Bisa ya kamu punya anak? Sekarang sudah sekolah sampai SMA. Bisa ya? Kamu bayangkan enggak? Dia saya bilang, terima kasih Tuhan buat kepercayaan ini. Saya habis marah, lihat jengkel ya. Kamu tidur, Daddy sedih gitu, perasaan masih campur aduk gitu. Dia bisa tidur enak banget gitu. Aduh, gimana? Saya peluk dia dan saya berkata, Daddy love you. Sadar enggak sadar? Saya datang ke istri saya. Sama ya kan? Istri saya juga sama, sudah besar. Tidur juga. Saya cium dia, saya berkata, I love you. Saya cium juga anak saya yang kedua. Saya bilang, I love you. Sudah gitu. Saya bilang, terima kasih ya. Ini karena kesempatan yang Tuhan berikan. Taukah Bapak Ibu Saudara? Kita ini punya kesempatan, yang harusnya kita enggak layak terima itu. Kita ini punya kesempatan, yang harusnya kita enggak layak punya itu. Banyak kita harus berubah dari mentalitas budak jadi pengelola. Bukan hanya melakukan sebatas yang diminta. Tapi lebih dari itu karena kita mengasihi. Karena kita mengasihi orang-orang itu. Karena kita mengasihi orang yang mempercayakan kepada kita. Bukan malah ngomong. Aku tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang jahat. Yang menuai dari tempat dimana Tuhan tidak menanam. Dasar Tuhan yang jahat. Aku dibiarin begini. Yang itu dibelani. Yang ini begini. Yang ini begini. Orang yang cuma begini-begini doang. Mentalitasnya belum berubah. Budak itu cuma bisa mengeluh. Cuma bisa mengeluh komplain aja. Nomor satu komplain. Pemimpin begini. Ini begini. Bapaknya begini. Atasnya begini. Semuanya dikomplain. Bahkan sudah enggak ada yang dikomplain. Dia komplain tentang situasi kondisi. Situasi kondisi dia enggak bisa. Dia cari mana yang mau dikomplain lagi. Itu mentalitasnya adalah mentalitas yang belum diubahkan. Kita enggak boleh ada di situ Bapak-Ibu Saudara. Satu, dua, dan lima talenta ini kerajaan surga berbicara tentang kepercayaan. Yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa jadi berubah. Bukan jadi mentalitas budak. Tapi kita berubah jadi mentalitas pengelola. Dulu sih enggak punya hak apa-apa. Kayak kita ini ada orang kita tahu. Orang ini adalah pegawai kita. Yang mungkin pegawai kan digaji. Agak sulit soalnya untuk menjelaskan budak ini agak sulit. Karena kita enggak ada di situ. Bukan budak-budak moderat ya. Kalau ada orang itu ngomong budak-budak moderat. Kami ini adalah budak-budak moderat. Bukan itu tapi budak-budak aja masih digaji. Ini enggak ada gaji. Budak itu beneran. Mati ditinggal aja sudah. Dan kita ini enggak punya hak apa-apa. Dipercayakan satu, dua, dan lima talenta. Supaya kita ini mengusahakannya berubah di sana. Kalau kita bisa terima hal ini Bapak-Ibu saudara. Ini akan menjadi promosi buat kita. Akan jadi promosi buat kehidupan kita. Terus waktu saya merenungkan memang kerajaan Tuhan itu enggak masuk akal. Masa ada raja berikan kepercayaan kepada hamba atau dulos ini. Yang enggak punya hak apa-apa dan yang tidak bisa apa-apa. Dalam raja berikutnya mengelola belum pernah. Mengelola belum pernah. Mengusahakan belum pernah. Yang jelas potong. Misalnya kalau di dapur itu ya. Potong kentang. Kentangnya dikupas, dipotong. Sudah, selesai, diam. Ini, cuci ini, selesai. Dan belum bisa. Ini kentang mau diapain ini. Ini daun bawang mau diapain lah. Ini kita mau wortelnya diapain. Jadi sop gitu belum ngerti. Ini ada wortel, ada ini. Semua yang enggak ngerti kita mau ngapain. Dan bayangkan ini si budak ini. Dipercayakan untuk mengelola. Dipercayakan sama Tuhan. Tak percayakan ya ini. Semua terkasih lima, dua, dan satu. Dan yang lima. Dia pikir gimana ya Tuhan? Kenapa ya? Saya waktu merenungkan kenapa Tuhan yang lima ini bisa menjalankan talenta. Yang dua bisa menjalankan talenta. Tapi yang satu enggak menjalankan talenta. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah terletak pada iman. Perbedaannya terletak pada iman saja. Makanya orang benar akan hidup oleh iman. Cuma iman ini loh Bapak Ibu Saudara. Kita perlu terus untuk hidup oleh iman. Perbedaannya cuma di iman. Kenapa lima dan dua ini dia menjalankan? Karena dia punya iman. Dia tahu. Bahwa ini adalah kepercayaan. Dan gimana jalannya? Tidak ngerti iman pun juga sama aku. Tidak ngerti. Tapi aku akan mengusahakannya. Aku akan mengusahakannya. Makanya saya kasih judul kurbah hari adalah iman pengelola. Bukan iman budak. Untuk jadi budak gak perlu iman. Ngikut aja aman. Tapi untuk jadi pengelola kita perlu iman. Gimana cara kembangkan lima jadi lima lagi. Sepuluh. Akhirnya. Dua jadi empat. Gimana caranya? Ini ngomong tentang iman. Dan iman itu selalu ngomong ini gimana? Ada perasaan yang campur aduk. Bahagia sih. Tapi juga takut kalau gagal gimana? Ya aku tahu sih. Tapi perasaan kalau saya merenungkan. Ini gimana ya? Ada perasaan campur aduk. Pasti ada senengnya. Ada takutnya. Ini ngomong tentang berkat. Tapi juga ngomong tentang tanggung jawab. Ini ngomong tentang berkat. Juga ngomong tentang tanggung jawab. Setiap kita ada di sana. Masalahnya bukan satu dua orang. Cuma pemimpin-pemimpin doang. Bukan setiap orang yang pasti punya nafas hari ini. Kita ada di posisi itu. Ada berkat dan tanggung jawab yang mengikuti. Selalu ada di sana. Gak bisa kita ngomong. Gak bisa aman-aman. No, no, no. Kita harus berubah. Kita harus punya iman di sana. Ada perasaan bingung. Merasa gak sanggup. Gimana ya caranya? Ngatasi perubahan-perubahan kayak gini. Dari budak. Dari budak. Terus jadi punya. Dipercaya ini jadi pengusaha sekarang. Gimana caranya? Pasti ada transisinya. Dan gimana? Ini adalah kesempatan. Tapi kalau ini gimana? Semuanya pasti saya cuma melihat. Ada perasaan-perasaan gak sanggup. Ada perasaan-perasaan ini dan itu. Iya, iya. Kalau Tuhan bawa kita percayakan sesuatu. Kadang-kadang kita merasa itu mentok di satu titik. Tapi di sanalah Tuhan lagi muji kita. Di sanalah kamu harus hidup oleh iman. Hiduplah oleh iman. Masalahnya kita ini punya iman atau enggak. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang gak kita lihat. Apakah kita punya pengharapan untuk kita bisa mengelola? Karena hanya harapan lah yang membuat kita bisa melangkah ke depan. Hamba ini satu, dua, dan lima itu tahu bahwa Sunday tuanya kembali kok. Tapi yang satu gak lihat ke depan. Yang satu cuma lihatnya adalah gak lihat kesana. Dia cuma lihat situasi. Dia kubur baik-baik. Dia kubur gali baik-baik, sudah aman. Gak ada yang tahu, sudah biar gak ada apa-apa. Yang penting satu tetap jadi satu. Aku akan kembalikan. Karena Tuhan percayakan satu, ya tak kasih satu. Masalahnya Tuhan gak bilang begitu. Dia percayakan hal itu bukan untuk cuma disimpan. Tapi untuk dijalankan. Karena hidup di dalam Tuhan tidak pernah menonton. Pasti dinamis. Hidup di dalam Tuhan gak pernah menonton. Kalau kita ini ketemu orang yang ngomongnya itu, terus gak ada topik yang lain. Saya berpikir, apakah orang ini benar tak kenal Tuhan? Topiknya selalu ngomong tentang itu aja. Gerundelin aja di belakang. Mau sampai kapan gak puas dengan keadaan. Gak bisa kita ada di sini, satu level lu gak bisa. Fokusnya adalah di iman. Bukankah satu hamba, satu talenta berfokus kepada keadaan. Dia cuma fokusnya kepada keadaan satu talenta yang Tuhan percayakan. Aku kembalikan, cuma itu doang. Karena Tuhan adalah ini, dia gali dan tutup itu fokusnya cuma keadaan. Gak pernah punya harapan untuk lebih besar. Gak pernah punya harapan untuk lebih besar, cuma hanya itu aja. Kita gak perlu iman untuk tetap jadi budak. Tapi kita butuh iman untuk kita jadi seorang yang lebih baik. Anda amin. Diperlukan untuk hamba ini menerima kepercayaan dan kekayaan. Atau talenta. Untuk mengerti kenapa kok Tuhan percayakan hal ini, hal itu. Apa sih Tuhan? Aku ini gak layak. Kenapa Tuhan percayakan? Bantu aku bisa mengerti. Supaya ini gak sia-sia. Sikap iman ini juga berbicara tentang sikap menerima. Segala sesuatu gak akan pernah jadi besar. Tidak akan pernah berlipat-lipat, tidak pernah jadi besar. Karena masalahnya sikapnya gak benar. Bukan karena gak ada berkat. Kepercayaan diberi. Sudah diberi. Tapi bagaimana yang diberi ini? Punya sikap yang benar atau tidak di dalam menerima. Kalau gak, gak bisa jadi besar. Gak bisa menjalankannya. Semua sikap ini apa-apa penting? Bayangkan nih ya, dipanggil dua orang. Satu tak kasih satu, dua, dan lima. Satu, dua, lima. Kalau sikapnya benar, aku cuma satu. Itu dua. Yang satu, lima. Gak mau nih, ini gak dua, aku gak mau. Ini gak lima, aku harus lima. Waktu saya merenungkan itu ya betul ya, diperlukan sikap menerima. Waktu kita gak bisa punya sikap menerima dengan baik, maka kita akan selalu membuat, maka kita akan selalu membanding-bandingkan ini dan itu. Ingat, Tuhan mempercayakan kita ini sesuai dengan kapasitas kita. Kita gak pernah tahu mereka akan mengusahkannya bagaimana ketika dipercayakan. Bagaimana kita lihat kebun tetangga jauh lebih jauh daripada kebun sendiri. Kita ngomong demikian. Kita gak pernah tahu tiap pagi mereka bangun lebih awal. Potongi rumputnya, ambil semuanya, sirami di situ. Kita cuma lihat waktu datang, Wih, kebunnya indah sekali ya. Ada pohon ini, ada pohon itu. Kok bisa berbuah begini ya. Wah aku pengen tanam hal yang sama. Mati. Tanam hal yang sama mati. Karena treatmentnya beda atau tumbuh, tapi gak berbuah-buah. Kok beda ya? Sama-sama aku tanam apa yang kamu tanam. Tapi kok beda ya? Karena adalah orang yang mengusahkannya yang berbeda. Usaha tidak mungkin memungkiri hasil, katakan amin. Usaha tidak pernah memungkiri hasil. Kalau orang cuma kerjanya santai-santai aja yang gak ada hasilnya mau apa. Usaha tidak mungkin bisa memungkiri hasil. Kebun tetangga disirami gimana, dipupuk bagaimana. Belum cuma itu dikemburkan bagaimana. Fokusnya disana apalah. Bukan membandingkan kok bisa bagus ya kebunnya. Terus kebunku gak bagus. Kita cuma mau gitu doang. Hamba satu talenta cuma gitu doang. Lihat tuh, dua lima. Ya sudah, ini satu punya Tuhan. Gak ada apa-apa ya, sudah kembalikan lagi. Tapi yang dua dan lima bisa. Wih, keren ya. Indah banget ya kebunnya. Bisa ini ya, bisa itu ya. Oh, sikap yang benar itu membuat kita sadar bahwa kita ini punya otoritas. Dan otoritas ini membuat kita ini punya tanggung jawab. Dan aku harus kelola ini gak menyalahkan keadaan. Coba kita lihat ayat 24 dan 25. Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat dimana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat dimana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyebunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Dia gak sadar dia diberikan otoritas. Untuk dia mengusahakannya. Tapi dia apalah apa? Dia menyalahgunakan otoritas. Disimpan. Tidak ada yang negur. Tidak ada yang apa. Disimpan semuanya. Tapi ingat. Judgment itu someday ada. Kita diminta pertanggung jawabannya. Pasti ada. Kita diminta pertanggung jawabannya. Datang saat-saat oke. Linawati. Majulah ke depan. Apa yang sudah kau buat di hidup ini? Aku sudah mengasih suamiku yang jengkelin Tuhan. Aku berdoa buat suamiku setiap hari. Blah, 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 blah. Aku begini. Oke. Masuklah ke dalam bahagian Tuhan. Kamu lakukan apa? Ayo. Lakukan apa? Jojo. Pak Denny. Semuanya kita bisa ngomong satu-satu. Dilihat kita ini gak pernah lubut dari situ. Abagih hamba-hamba Tuhan. Masuk lebih dulu. Bukan prioritas. Tapi. Kalau gak betul. Disikat lebih dulu. Jangan main-main disini. Satu, dua, dan lima tetap ngadepin hal yang sama. Tuhan ingin rubah mentalitas budak jadi mentalitas pengelola. Budak hanya menjalankan. Tapi pengelola pasti akan memultiplikasikan. Dan ini adalah esensi iman bukan? Ada tiga esensi iman yang kita akan belajar pagi hari ini. Tiga esensi iman. Yang pertama adalah ini. Iman selalu membuat kita ini kembali kepada Tuhan. Bukan hanya berbicara tentang Tuhan. Tiga esensi iman pengelola ini adalah ini. Iman selalu membuat kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Bukan menjauh dari Tuhan. Bukan hanya bisa berbicara tentang Tuhan. Bahkan Tuhan yang ini Tuhan yang tahu segala sesuatu. Yang mungkin lima dan dua pun juga mengerti. Tapi esensi iman pengelola adalah selalu kembali kepada Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan ini gimana ya? Kembali kepada Tuhan. Iman pengelola adalah selalu membawa kembali kepada Tuhan. Datang Tuhannya, datanglah ketika Tuhan itu datang. Datanglah juga hamba yang menerima katakan. Hamba disini katakan. Hamba yang menerima talimat-talimat itu datang. Ia bawa. Ia datang, ia bawa. Ia datang. Iman itu selalu datangnya sama Tuhan. Selalu datangnya sama Tuhan. Datang bawa ini nih lima talenta. Ada lima talenta lagi. Sepuluh talenta. Kunyaan Tuhan silahkan. Aku ini hamba. Aku cuma pengelola. Terima kasih buat kepercayaannya. Terimalah ini. Tidak ada. Terus aku digaji piro. Aku sudah capek-capek melayani. Aku udah kayak gini. Aku udah gitu. Aku gimana? No. Gak ribet tentang itu. Iman itu gak ngomong tentang hasilnya dan pujiannya Tuhannya. Bukan itu. Dia cuma hanya menerima kesempatan dia melakukan itu. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara. Kita ini kalau kita ini bersama-sama hari ini. Kalau kita punya iman pengelola selalukah kita kembali sama Tuhan. Dalam kita mengenal Tuhan. Kita dipercayakan dalam kehidupan kita punya kesempatan. Apa kita selalu datang sama Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang hebat. Dia berkata demikian. Aku gak pernah doa lebih dari 15 menit. Dia gak pernah doa lebih dari 15 menit. Doa dia sebentar-sebentar. Namanya Smith Wigglesworth. Tapi dia gak pernah bolong setiap 15 menit. Pasti saya berdoa. Doanya memang gak panjang. Tapi setiap 15 menit dia datang sama Tuhan. Dia berdoa. Makanya ada orang sakit. Dipukul sakit apa perut? Pukul. Bung bukunya itu. Dipukul perutnya. Dalam nama Yesus. Iblis yang menyebabkan sakit perut. Dipukul. Keluar dan bum. Langsung keluar sembuh. Ada yang mau coba? Ada yang lagi sakit perut? Masalahnya saya akan Smith Wigglesworth. Istrinya mati. Meninggal. Dibangkitkan. Dalam nama Yesus. Bangkit. Hai istiriku. Istrinya bangkit. Dan berkata. Ngapain kamu bangkitiin aku? Aku udah seneng ketemu Tuhan. Kamu ngapain dibangkitin aku? Dia bilang. Tapi aku gak mau kehilangan kamu. Sudah. Akhirnya istrinya meninggal lagi. Tapi ini hamba Tuhan. Yang luar biasa. Iman itu selalu membawa kita kembali sama Tuhan. Seberapa hubungan kita dekat sama Tuhan hari ini. Bukan dinilai dari seberapa tahu kita tentang Tuhan. Bukan seberapa hebat kita berkodah. Bukan seberapa kita ini pelayanan. Bukan. Sekali lagi. Itu esensinya adalah kita dipunya bonding dengan Tuhan. Sudah itu aja. Kalau gak mentalitas kita masih mentalitas budak. Dan budak cuma bilang gini. Selesaikan pelayanan. Selesai. Udah kok rampung. Rego aku. Selesai. Ayo kita mau kemana? Makan apa? Itu mentalitas budak. Tapi seorang pengelola udah selesai. Dia bilang. Yes dengan bangkang. Ini punyaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percayakan apa? Apa lagi yang Tuhan mempercayakan? Ini ya. Tak percayakan lagi perkara baru. Yes. Bukan. Yes tapi takut juga. Terus aku belum pernah. Yang ini belum pernah. Yang ini gimana? Yang ini gimana? Yang ini aku belum pernah jalan di sini Tuhan. Gak apa-apa. Jalan aja. Aku percaya kamu bisa. Asalkan kamu terus hidup dalam iman. Dan selalu ingat. Segala sesuatu adalah kesempatan yang aku berikan. Orang yang punya iman yang demikian. Yang selalu iman yang selalu membawa kita kembali kepada Tuhan. Bukan hanya tertau tentang Tuhan. Itu selalu punya iman yang aktif. Bukan pasif. Perhatikan ini. Tuhan percayakan 1, 2 dan 5. Tuhan gak ngomong how to-nya gak keomongin. 1, 2, 5 dikasih sama hamba ini. Gak dikasih tau jalannya begini, begini, begini. Kalau budak dituntun, kerjaan ini ya. Motongnya tipisnya sekian, ini sekian. Semuanya begini ya. Semuanya oke. Harus begitu. Ini enggak. 1, 2, 5. So. Terus gimana ini? 1, 2, 5 ini gimana caranya ini? Tuhan gak kasih tau caranya. Gimana caranya aku menjalankan ini? Tuhan pengen kita ini selalu datang dan caranya gimana? Aku liatin Tuhanku itu gimana ya dan semuanya. Perhatikan ini. Tuhan tidak pernah minta 502 ikan dari seorang anak kecil. Tuhan tidak pernah minta 502 ikan dari seorang anak kecil. Ini ya Tuhan, ini lunchku ya. Tak kasih sama engkau. Biar 5 ribu orang ini makan. Anak kecil gak pernah tau. Gimana caranya 5 roti, 2 ikan, 5 ribu makan, 12 bakul sisa. Tuhan tidak pernah minta 10 orang kusta yang disembuhkan ketemu imam-imam di sana. Satu orang balik, Tuhan ngomong. Kok cuma satu yang kembali? Selalu kembali kepada Tuhan. Yang sembilan kemana? Kenapa cuma satu yang kembali? Tuhan tidak pernah minta mereka untuk kembali. Tuhan minta kamu tunjukkan dirimu kepada imam-imam di sana. Kalau kamu sudah mengalami kesembuhan gak apa-apa silahkan jalan. Tapi iman yang benar adalah iman yang selalu bawa kita kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah minta kita untuk kita melayani dia. Tuhan tidak pernah minta kita untuk kita datang sama Tuhan lagi. Tuhan tidak pernah minta Tuhan sebenar murni mengasihi kita. Tuhan tidak pernah minta lima roti dua ikan dari seorang anak kecil. Dia dengan polisi selalu datang. Ini aku yang punya ini Tuhan. Pakai Tuhan ini persembahanku. Tidak ada laku itu dulu belum. Dia cuma datang bawa lima roti dua ikan. Biar lima roti dua ikan ini. Minimal ada 20 orang makan mungkin. Atau 10 orang kenyang gak apa-apalah. Tapi kalau sampai lima ribu orang. Anak kecil pun pasti akan heran. Itu roti ku tadi. Itu roti ku tadi. Itu dua ikanku yang tadi aku bawa itu. Iya kok bisa jadi segitu. Anak kecilnya pasti. Aduh tau gitu aku lebih awal. Biar Tuhan gak pusing. Tau gitu aku pasti akan lebih datang lebih awal supaya Tuhan gak repot ini dan itu. Aku mau kasih itu. Iman selalu bawa kita kembali sama Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Ngomong demikian. Tetapi tanpa iman. Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari dia. Tanpa iman kita gak mungkin berkenan kepada Allah. Tanpa iman kita gak mungkin berkenan kepada Allah. Tanpa iman kita gak percaya bahwa Allah itu ada. Dan dia beri upah kepada orang yang bersungguh-sungguh cari dia. Tanpa iman. Saya ngerti. Dua dan lima talenta ini dia percaya dan dia punya iman. Sehingga dia tahu dan dicari itu gimana mengusahakannya. Benar-benar. Itulah iman. Pengelola yang pertama. Yang kedua. Iman pengelola yang kedua adalah. Iman yang bertumbuh. Bukan iman yang statis. Seorang pengelola pasti gak berpikir untuk hanya biasa-biasa. Selalu gak mau biasa. Pasti ekstraordinari. Kalau kita jadi pengelola pasti kita pengen berlipat kali ganda. Berlipat kali ganda. Berlipat kali ganda. Itu adalah seorang pengelola. Kalau kita tidak punya itu. Berarti kita belum ada di iman pengelola. Iman pengelola selalu bisa mengusahakannya. Dari lima jadi sepuluh. Dua jadi empat. Selalu itu punya iman yang demikian. Bukan hanya menaati perintah saja. Tetapi mengusahakan. Kerajaan Allah itu. Bukan berbicara tentang perintah. Tapi kerajaan Allah itu ngomong tentang discernment. Kerajaan Allah itu. Bukan ngomong tentang perintah. Tapi kerajaan Allah itu ngomong tentang discernment. Apa sih discernment itu? Discernment dikatakan demikian. Perception in the absence of judgment. With a view of obtaining spiritual guidance and understanding. Saya ulangi. Discernment itu adalah. The absence of perception in the absence of judgment. With a view to obtaining spiritual guidance and understanding. Kerajaan Allah itu bukan ngomong tentang perintah. Kerajaan Allah itu berbicara tentang apa? Untunan. Guidance. Dan hikmat understanding. Untuk kita jadi seorang pengelola. Bukan cuma do this, do that. Lakukan sedang. Mana Tuhan? Banyak orang kecewa sama Tuhan. Karena gini aku udah Kristen. Aku sudah lama ikut Tuhan. Tapi aku begini terus. Di mana? Apa yang kurang? Yang kurang adalah discernmentnya yang kurang. Discernmentnya, hikmatnya yang perlu bertumbuh. Perlu ada di sana. Roma 1 ayat yang ke-17. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. dikatakan demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Dari iman kepada iman. Dari iman kepada iman. Dari iman kepada iman. Terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Dan itu adalah iman. Apa yang menghalangi bertumbuh? Adalah ketakutan. Keterbatasan. Itu yang membuat orang tidak bisa bertumbuh. Karena fokusnya kepada ini. Ketakutan dan keterbatasan. Terus apalagi? Complain. Terus apalagi? Alasan. Ini begini, ini begini. Sudahlah. Kalau kita mempunyai iman yang terus bertumbuh. Dua dan lima ini. Dia lihatnya gimana caraku mengerjakan. Gimana caranya aku gini. Dan dia berdoa. Sama Tuhan. Yang ketiga. Iman seorang pengelola adalah. Dia selalu sadar. Bahwa apapun yang dipegang. Itu adalah kesempatan dan kepercayaan. Perhatikan di sini. Tuhan ngomong sama yang lima demikian. Ngomong sama yang satu. Kalau kamu begitu demikian atau ambil. Dan ayat 29 ngomong demikian. Mari kita lihat. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia kelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya. Akan diambil daripadanya. Kalau kita punya iman yang demikian. Barang siapa mempunyai. Kepadanya akan diberi. Tapi kalau orang tidak punya. Kepadanya ya semuanya akan diambil daripadanya. Dan diberikan kepada ini. Barang siapa mempunyai. Itu dalam bahasa aslinya adalah eko. Eko yang artinya adalah punya tanggung jawab. Bisa dipercaya. Trustworthy. Kita ini orang yang punya iman yang demikian. Yang melihat itu adalah sebuah kesempatan dan kepercayaan. Dia tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Dan tanda kutip. Tidak pernah. Menjadi orang yang menyalahgunakan kepercayaan. Dia selalu mengerjakan dengan apa? Dengan baik. Saya teringat satu ayat. Ada beberapa ayat. 1 Petrus 4 ayat 10 ngomong demikian. Layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai pengurus atau steward. Yang baik. Dari kasih karunia Allah. Layanilah. Kata-kata bisa dipercaya itu artinya apa? Ini loh tidak boleh hilang. Hati yang melayani. Kalau hati yang melayani sudah hilang. Kita ini sudah mulai neko-neko. Sudah mulai beda-beda. Kalau hati yang melayani sudah hilang dari kita. Kita maunya dilayani. Kita maunya dimengerti. Kita maunya ini semuanya. Seolah-olah kita fokusnya. Saya berdoa untuk satu hal ini. Tuhan aku minta ya Tuhan. Yang ini jangan diambil daripada aku hari ini. Iman pengelola ini. Dan terus biarkan aku bisa orang yang terus bisa melayani Tuhan. Aku minta ya Tuhan. Sekalipun mungkin pelayananku. Dalam hal-hal bahadulos ini. Tidak sempurna. Gak apa. Tapi satu hal ini aku tidak ingin hati ini yang melayani itu. Hilang dari aku. Tidak mau. Tuhan mungkin bisa bawa aku pergi ke sana. Tuhan bisa bawa aku ke sini. Tuhan bisa bawa aku. Tuhan bisa berkati aku gini. Tuhan bisa begini. Tapi satu hal ini aku tidak mau hilang Tuhan. Hati yang melayani. Jangan terlihat dari aku. Karena aku tahu dan aku ingin jadi hamba Tuhan yang terus bisa dipercaya. Tiga hal ini Bapak Ibu Saudara. Sebagai pengelola esensi tiga iman pengelola ini ingat. Bahwa iman akan selalu membuat kita dekat dengan Tuhan. Yang kedua. Iman itu selalu bertumbuh. Gak pernah status. Yang ketiga. Iman selalu membuat kita menjadi hamba yang dapat dipercaya. Selalu punya hati yang melayani. Hamba yang dapat dipercaya. Sederhana Bapak Ibu Saudara. Kata kuncinya adalah ini. Setialah di dalam perkara yang kecil. Baik dua dan lima. Waktu kita renungkan firman Tuhan. Tuhan selalu ngomong demikian. Karena engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Kepada yang lima talenta dan pada yang dua talenta yang Tuhan ngomong. Karena engkau telah memikul. Dalam perkara yang kecil. Perkara kecil, perkara kecil, perkara kecil, perkara kecil. Just a simple way. Simple things. Dan simple way itu dilakukan. Itulah iman sebetulnya. Tiga hal ini gak boleh dilupakan. Lupakan. Bagi beberapa orang saya tahu kuncinya adalah disini. Jangan pernah lupakan perkara-perkara kecil. Sekalipun Tuhan bisa pakai kita sekarang yang lebih besar. Mempercayakan ini dan itu. So, remember. Small thing first. Jangan pernah lupa itu hal yang paling sederhana. Setialah dalam perkara yang kecil. Sehingga kita dipercayakan perkara yang jauh lebih besar. Siapa yang berubah dari mentalitas budak menjadi mentalitas pengeluar. Bisa lambaikan tangannya. Mari berikan ke tangan buat Allah kita yang luar biasa. Terima kasih telah menonton.